Hai semua sudah siap yang ini kan Oke kita sampai lagi ini saya berniat untuk beri kamu sedikit nupang kita dengan petak hikmat Oke yang pertama tulislah satu saya sakit di bawah ya tulis satu Oke yang pertama dia yalah bahasa jiwa bangsa bahasa jiwa bangsa Hai kenapa mau dengar nih angkapan bahasa jawa bangsa siapa Uli bagitahu siapa maksud bahasa jawa bangsa resi-resi-resi-resi dari siapa tuh bahasa jawa bangsa ya lah tulis maksudnya lah bahasa ialah lambang bahasa ialah lambang bahasa ialah lambang keperibadian Hai sesuatu masyarakat sesuatu masyarakat nge-resi itu Sya Allah sepatutnya masyarakat keperibadian sesuatu ms ya eh rp ke itulah maksud bahasa Jawa bangsa Oke kalau orang dusun ibunya bahasa Jawa bangsa dia macam mana asalkan lembut-lembutka sopan-supankah dia cakap teriak-teriak satu-satu-satu satu-satu satu-satu ini deh kalau orang dusun punya lambang bahasa maksudnya disini melalui cara orang itu bercakap kita tahu dia itu suku apa kalau bilang EFAR pada mana itu suku apa itu biasanya suku orang-orang Indonesia Indonesia banyak dia punya loh jangan bakal begitu itu biasanya suku apa jangan lebah ngerilah bahas ini itu suku apa itu apa coba kamu bagitahu saya satu contoh bahasa yang melembangkan suku bangsa seseorang maksudnya cara percakapan logak apa-apa saya gimana pikir lah semua di dalam kepala kamu pikirkan satu logak bahasa pernah kemudahan saya tidak kenal apa bangsa orang itu melembangkan orang apa awak dari mana itu mungkin orang tapi ada juga orang orang sini kita sampai sini bahasa pun itu di kirwan gimana kita mau tahu yang orang itu berbangsa Korea yalah coba melalui bahasa sahaja kita tahu dia dia itu sebuah apa asal dia dari mana kita dengar sejak oh ini orang kawian nah kenal lagi percakapan ah orang pemerintah saya tahu cara mereka percakapan kenapa ya campuran apa ini oh ini orang biasa kerja di kumun sawit itu itulah maksud bahasa jiwa orang kita mengutamakan bahasa yang bahasa yang macam mana sopan santun panggil orang pun bukan oh ini kau itu tidak sopan macam mana yang sopan macam mana coba bagi contoh oh sini dulu boleh gak dari sini kalau mau boleh ada satu yang sopan oh saya mau boleh ataupun saya mau boleh ada satu yang sopan itu yang sopan gunakan bahasa yang sopan oke yang kedua bersatu teguh bercerai robo benar-benar kan bersatu teguh bercerai robo jadi maksudnya apa maksudnya masyarakat ataupun sikap tolong menolong tulislah sikap tolong menolong diantara satu sama lain sikap tolong menolong diantara satu sama lain ada maksud lain kah selain daripada itu ada maksud ada maksud lain kah bersatu teguh bercerai robo maksud lainnya lah jika kita bersatu kita akan kuat jika kita bersatu kita akan kuat kita akan menjadi kuat jika kita bersatu kita akan menjadi kuat nah itu maksudnya yang lain lah sebagai contoh kita ambil lidi lidi tau kah penyapu itu diambil daripada apa itu lidi itu daripada batang daun rumbiaka kelapa kelapa yang bagus kan bayangkan lidi itu kalau satu dengan mudah kita boleh ketatang kalau seratus ikatan sebesar susah untuk dipatahkan itulah maksud bersatu kita kuat kalau tidak bersatu lemah apa itu yang gini gitu yang ketiga bersekutuh bertambah mutuh bersekutuh 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 bertambah mutuh maksudnya gini tulis bekerja sama antara satu bekerja sama antara satu dengan yang lain bekerja sama antara satu dengan yang lain dalam melaksanakan dalam melaksanakan sesuatu dalam melaksanakan sesuatu akan menghasilkan kejayaan yang cemerlang akan menghasilkan kejayaannya cemerlang kah cemerlang si cemerlang ada disini yang tidak tahu mana-mana yang tadi itu melkah semua boleh ulang melkah maksud itu bekerja sama antara dengan yang lain dalam melaksanakan sesuatu yang memasukkan kejayaan kejayaan yang cemerlang serol baca baca balik Jackson baca aduh tidak laju tuh perlahan sudah saya buat bekerja sama berperlaku berperlaku bicar je 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 se m e bekerja sama antara satu dengan yang lain pas dalam melaksanakan sesuatu akan menghasilkan kejayaannya cemerlang dapat jika sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati